Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone Xiaomi paling laku di tahun 2024 ini, nah sekarang ya masih membahas hal serupa, yaitu tentang handphone yang paling laris atau paling laku di tahun 2024 ini, tapi sekarang dihususkan dari brand Infinix. So jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Infinix paling laku di tahun 2024. Model dengan embel-embel Pro ini membawa perbedaan di sektor chipset, RAM, dan kamera. Soal chipset, Infinix Smart 8 Pro ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G36. Chipset 8 inti octa-core ini mencakup 4 inti Cortex-A53 clockspeed 2,2 GHz dan 4 inti Cortex-A53 clockspeed 1,6 GHz. Unit pengolah grafis atau GVU yang digunakan adalah Malinga 57MC1. Spesifikasi Infinix Smart 8 Pro unggulan berikutnya terletak pada sektor fotografi. Ponsel ini memiliki kamera utama 50MP f1.85, lensa AI, dan lampu LED flash berbentuk cincin. Konfigurasi kamera ini diposisikan secara zig-zag dalam modul persegi. Selanjutnya, kamera selfie Infinix Smart 8 Pro memiliki resolusi 8MP f2.0, yang ditempatkan dalam modul lubang punch hole. Infinix Smart 8 Pro hadir dengan layar IPS LCD 6,6 inci, dengan resolusi HD+, maaf, resolusi HD+, 720 x 1612 pixel, repress rate-nya itu 90Hz. Infinix Hot 40i mengusung layar 6,56 inci, dengan resolusi HD+, 1620 x 720 pixel, repress rate 90Hz. Infinix Hot 40i dibekali kamera selfie 32MP f2.2. Di punggung ponsel terdapat kamera belakang 50MP f1.6 dan lensa AI. Kamera belakang ini disusun secara zig-zag dalam modul persegi panjang dan ditemani oleh sebuah lampu LED flash. Di sektor jeroan, Infinix Hot 40i diotaki oleh sistem on-chip Unisoc T60612nm. Smartphone ini disokong oleh baterai jumbo 5000 mAh, dengan pengisian cepat atau fast charging berdaya 18W. Infinix Hot 40 Pro membawa layar IPS LCD 6,78 inch, dengan resolusi Full HD+, 1920x1080 pixel, repress rate 120Hz. Di tengah atas layar, terdapat modul lubang ponsel yang memuat kamera selfie 32MP. Modul ini sudah dibekali fitur Magic Ring mirip Dynamic Island milik iPhone 14 Pro, sehingga bisa berubah ukuran dan memanjang saat pengguna menerima notifikasi panggilan. Beralih ke bagian punggung, Infinix Hot 40 Pro dibekali kamera utama 108MP f1.8, kamera 2MP f2.4 makro, dan lensa AI. Kamera ini mendukung sejumlah fitur seperti professional portrait mode, scary muff, dan dual view video. Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G996nm. Untuk daya, smartphone ini ditopang oleh baterai 5000 mAh, dengan pengisian cepat atau fast charging berdaya 33W. Infinix Hot 40 membuat layar AMOLED seluas 6,78 inch, dengan represet 120Hz, resolusi Full HD+, 1080px 2436px, touch sampling rate 360Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness maksimum 1300 nits. Tingkat kecerahan yang tinggi ini membuat pengguna tetap nyaman menggunakan smartphone, meski di bawah sinar matahari yang silau. Layar juga sudah dilengkapi sertifikasi perlindungan mata TUV, Reliant Certified Low Blue Light. Maaf ya, nggak bisa bahasa Inggris. Di tengah atas layar smartphone, terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie 32MP. Di sektor hardware, Infinix Note 40 diotaki oleh sistem on-chip Mediatek Helio G99 Ultimate berpabrikasi 6nm. Untuk daya, smartphone terbaru Infinix memiliki baterai jumbo 5000 mAh dengan pengisian cepat fast charge 2.0. Infinix Note 40 Pro dibekali dengan layar AMOLED 6,78 inch, resolusi Full HD+, kecerahan maksimum 1300 nits, dan refresh rate 120Hz. Layarnya memiliki lubang alias punch hole untuk menempatkan kamera depan masing-masing ponsel. Layar smartphone ini memiliki tepi melengkung dan dilapisi kaca pelindung layar Gorilla Glass. Pada aspek hardware, Infinix Note 40 Pro ditenagai sistem on-chip Helio G99 Ultimate dari Mediatek. Secara teknis, kamera Infinix Note 40 Pro terdiri dari kamera utama 108MP f1.75 disertai fitur stabilisasi gambar OIS, kamera 2MP f2.4, dan kamera 2MP f2.4 juga. Untuk kamera depannya, Infinix menyempatkan kamera beresolusi 32MP f2.2. Pada aspek daya, smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh. Pengisian ulangnya didukung fast charging 70W. Infinix GT 20 Pro memiliki layar AMOLED 6,78 inch Full HD+, refresh rate 144Hz. Ponsel ini mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 8200 Ultimate yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 12GB, dan media penyimpanan storage UFS 3.1 dengan kapasitas 256GB. Ponsel ini turut ditenagai dengan chipset gaming yang dijuluki POU Pixel Wars X5 Turbo. Chipset ini hadir dengan teknologi Motion Estimation dan Motion Compensation yang diklaim dapat meningkatkan frame rate di dalam game dari 60fps menjadi 120fps. Untuk fitur gaming lainnya, ada Export Mode yang bisa menghadang maaf menghadang berbagai notifikasi dan gangguan ketika bermain game. Serta sistem pendingin Power Camber Liquid Cooling berteknologi baru yang diklaim bisa meredam panas lebih baik dari pendahulunya. Di luar aspek gaming, Infinix GT 20 Pro turut dibekali dengan kamera yang cukup mumpuni. Di bagian belakang, terdapat 3 kamera yang masing-masing beresolusi 108MP, 2MP, dan 2MP. Sementara di bagian depan, terdapat kamera 32MP untuk mendukung kegiatan swap photo. Fitur pendukung lainnya di ponsel ini mencakup baterai berkapasitas 5000mAh. Nah, itulah dia 6 handphone Infinix paling laku di tahun 2024 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? So, buat kalian yang tertarik, langsung aja di cek di kolom deskripsi di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini. Terima kasih, gue Erwin, dan bye! Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax